Bakal calon wakil gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Selly Andayani, akan meninggalkan jabatannya serta statusnya sebagai aparatur sipil negara, jika sudah ditetapkan sebagai calon dalam kontes pemilu kada gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2018-2021. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, aparatur sipil negara baik TNI dan Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mundur dari status kepegawaiannya. Meski digadang-gadang berpasangan dengan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan, istri politisi Gai Kerahmat Hidayat ini mengaku masih belum melakukan komunikasi lebih lanjut untuk menyatukan visi-misi.